Yogyaposkom, Bantul, mantan Bupati Bantul yang juga anggota DPRRI dari PDI Perjuangan DAPIL-DIY, DRSHM Inham Samawi menyatakan dukungannya kepada pasangan calon, paslon, Joko Purnomoroni Wijaya Indragunawan, Joko Roni, di Pilkada Bantul 2024. Hal ini sebagaimana isi informasi yang ada di video yang diperoleh Yogyaposkom dari tim pemenangan paslon Joko Roni. Video ini isinya menunjukkan dan memuat pernyataan Inham Samawi dalam orasinya. Orasinya disampaikan oleh Inham di Rumah Inspirasi dan Koalisi Posko Pemenangan Paslon Joko Roni, Jalan Lingkar Selatan Trirenggo Bantul pada Senin 23 September siang. Hal itu bertepatan dengan paslon Joko Roni usai menjalani pengundian nomor urut paslon Pilkada Bantul 2024 di Kapelu Bantul yang kebetulan memperoleh nomor urut 3. Sa'iak, 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 Kapti, Golong, Gilik, Rawe, 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 Rantas, Malang, Malang, Putong, 27 November tidak ada kata lain. Joko Roni pasangan nomor urut 3 menang. Yang terakhir, kepada tim saya sarankan, jangan, ini kan DPT Bantul itu 700 setiap ribu. Nah, targetkan Joko Roni minimal harus mendapatkan 400 ribu. Target gak apa-apa, jangan kalau targetnya hanya 100-400, 400 ribu. Lalu dijabarkan di 17 kecamatan itu, misalnya kecamatan A, berapa B, berapa, dan seterusnya. Di, apa, downgrade lagi, dijabarkan lagi di 75 desa. Dan terakhir, jabarkan, didetailkan di 600 sekian perdukuan se-kapupat. Eh, 933 perdukuan se-kapupatan Bantul. Dan Pak Joko, Pak Roni, hidang sama ini, siap panjang dengan Dawi. Eh, dalam upaya menunjukkan Bantul, Kang Projo, Taman Sari, Sejahtera, Demokratis, Agamis. Bilai Taufik, Walidaya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Merdeka! Menang! Cokoroni, menang! Menang! Matulur! Menang! 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 Terima kasih.